Oke, terdapat dua pilihan cahaya, yaitu cahaya warna putih dan cahaya warna warm atau 3000 Kelvin kuning, kuning hangat. Oke, teman-teman semuanya, balik lagi di review lampu LED bersama Bang Lighting, dan di video kali ini kita kembali nge-review sebuah lampu LED ceiling plafon ya. Ini merupakan jenis lampu spotlight yang banyak dipakai untuk aksen lampu-lampu plafon. Bakal seperti apa tampilannya, ikutin untuk video kita kali ini. Buat teman-teman yang baru aja nonton, ikutin terus, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan aktifin tombol notifikasinya, supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dari dunia lighting. Oke, langsung aja kita akan coba cek untuk produk lampu ceiling ini. Ini merupakan jenis lampu plafon dengan model spotlight, ini dari brand Luxman. Dan modelnya YH1101C power 3x1 atau 3W, 3 mata LED, masing-masing mata LED 1W dengan color temperature di 3000K atau 3000K di warm white atau kuning. Ini model-model downlight ya. Packagingnya dia polosan ya. Kita bakal coba unboxing aja untuk paket pembelian, dapet apa aja. Di paket pembelian teman-teman langsung dapetin satu buah unit lampu. Ya, gak ada lagi ya unit lampunya. Ini adalah jenis lampu ceiling atau lampu spotlight. Model plafon downlight ceiling. Bedanya dengan downlight biasa adalah downlight ceiling itu dia punya efek cahaya yang fokus, spot ya. Jadi, penggunaannya itu biasa di aksen-aksen pinggir-pinggiran dari tembok supaya mendapatkan cahaya V. Ya, berbeda dengan downlight biasa. Kalau downlight biasa, model-model melebar. Ya, kita lihat ya, ini 3 mata LED tadi, 3x1. Kemudian untuk diameter dari lampunya, dia di 7 cm untuk diameter luar. Kemudian ketebalannya di 5,5 cm. Diameter dalamnya di 5 cm. Jadi, kalau teman-teman nanti mau lubangin lubangnya, itu di sekitar 5,5-6 cm itu dilubangin. Nanti dia bakal mengaitkan untuk diameter luarnya di 7 cm. Sekitar 2,5 cm ya pak ya. Kemudian ini ada kupingan. Jadi, ketika lubang sudah dibuat, ukuran lubang dalam, ini bisa kita naikkan dengan kondisi power supply sudah ada di bagian plafon. Dan dia akan menjepit plafonnya dan dia bakal menempel secara otomatis di bagian atas. Oke, penggunaan listriknya dia langsung input AC 220V. Jadi, listrik lokal teman-teman tinggal sambungin. Nanti dia ada power supply yang bakal merubah arusnya dari AC 220V ke penggunaan DC. DC 3 sampai dengan 12V. Nah, arus yang rendah memberikan kualitas atau daya tahan lampu yang lebih lama dibandingkan lampu-lampu halogen. Dan dia juga nggak panas pak. Penggunaan halogen itu agak panas, ini nggak panas. Spotlightnya dapet, cahaya warna temperaturnya juga lumayan apik. Ya, produk berjaminan garansi 1 tahun. Jadi, kalau ada masalah selama dia nggak kena air, nggak pecah ya, nggak terjatuh. Itu di cover garansi. Dan kita bakal langsung aja coba cek untuk tampilan cahaya yang dihasilkan dari produk ini. Ini kita langsung sambungin ke listrik, teman-teman bisa sambungin langsung aja ya pakai colokan atau di power di bagian atap. Ini tinggal kita nyalain, kita bakal lihat hasilnya bakal seperti apa. Dan ini adalah tampilan dari efek cahaya lampu light ceiling. Kita lihat nih cahayanya fokus. Warna kuningnya juga kuning apik 3000 Kelvin, dia nggak terlalu kuning. Biasa dipakai buat dekor-dekor interior. Ini kita bisa, angle-nya bisa kita atur ya, angle kanan, angle kiri. Jadi, custom angle-nya sedikit bisa kita atur. Kalau untuk atas-bawahnya ini bisa digeser di bagian lampu, nanti kanan-kirinya begini. Jadi, dia bisa diarahkan sedikit ke samping untuk menghasilkan efek spot pada bagian dinding. Nah, ini kita teman-teman lihat ya, di bagian dinding ini bisa diampilin. Cahayanya juga super bright. Dan ini dayanya murni ya, di 216V dia 3,4W. Jadi, murni 3W. Super bright dan non-flicker, anti-flicker ya Pak ya. Oke, penggunaannya mudah. Daya tahannya ini bisa sampai dengan 20 ribu jam untuk kekuatan mata LED-nya. Dengan jaminan garansi produk sampai dengan 1 tahun. Full part. Ini model-model indoor, jadi nggak boleh kena air ya. Kerusakan-kerusakan air ini tidak di-cover untuk garansinya. Oke, terdapat dua pilihan cahaya. Yaitu cahaya warna putih dan cahaya warna warm atau 3000 Kelvin kuning. Kuning hangat ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan efek action dari dinding. Biasa dipakai di warna 3000 Kelvin yang umum digunakan. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!